selamat menikmati insya Allah pada malam hari ini kita kosong berkorak lagi dengan alas sumber yang luar biasa Mas Zaid insya Allah teman-teman sudah kenal semua insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan berdikusi tentang tema yang kita hadirkan yaitu tentang bagaimana sih memulai kisisi dari alas sumber yang kita aspek juga nya dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar atau bisa DM saya nanti kita akan bertanya ke Mas Zaid ini sesi yang kedua dan ketiga mungkin masuk sesi yang pertama saya persilakan Mas Zaid memperkenalkan kembali mungkin ada teman-teman yang baru join yang belum tahu tentang Mas Zaid mungkin Mas Zaid memperkenalkan kembali oke langsung mulai berarti ini Mas ya minta Mas Zaid sebelumnya terima kasih atas undangannya untuk bisa berkabung dengan perhimbunan pelajar di Kaohsiung perhimbunan pelajar Indonesia di Kaohsiung saya merasa sangat bangga sekali sangat bahagia sekali ini bisa diundang sebagai narasumber padahal saya hanyalah ecek-ecek seperti asap dalam tubuh itu yang gak kelihatan nah sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zaid saya aslinya dari Wanosobo Wanosobo Jawa Tengah Indonesia kalau gak tahu Wanosobo itu gimana ya deket dieng lah nah kalau kesibukan saya sekarang ini mungkin kalau di rumah sendiri ya saya kan sekarang saya kembali bermukim di Indonesia dan apa yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan katakan itu untuk membuat website untuk teman saya ataupun develop startup yang lain bareng teman-teman seperti itu ya kalau dilihat Nek Wong Tiso sih ya tengok-tengoknya dewa yang ngomongin wah Mas kok orang-orang kegiatan orang-orang aja apa-apa mau balik sekolah Taiwan kok kayak ini kan ngurung-ngurung balik-balik balik-balik itu ini memang orang-orang kegiatan mas ya dia yang jelas ya kerja tapi ya yang ini ini seperti itu iya iya memang ini mas sebelum kita masuk ke materi saya sedikit peninggung tadi sesuatu dari mas Zaid terkait pertanyaan-pertanyaan dari dari ketanggal mungkin yang ada pergeseran nilai pergeseran apa pergeseran bentuk jenis pekerjaan kalau dahulu sebuah pekerjaan itu kan ya pergi ke kantor pulang-pulang jam-jam jam-jam jadi yang dikenal oleh masyarakat kita berhubung sedangkan pada zamannya sekarang sudah bergeser jadi bahwa pekerjaan itu tidak harus pergi kantor dan tidak harus dikerjakan di luar rumah gitu kan jadi hal-hal seperti itu yang mungkin belum apa ya belum tersebar luas ke teman-teman ke masyarakat yang khususnya di desa jadi pemikiran apa pandangan mereka kalau di rumah tidak kerja padahal kan belum tentu semacam itu ya memang ya mungkin sedang masa transisi ya untuk orang bisa memaham pekerjaan jenis-jenis pekerjaan yang baru entah itu konten kreator ataupun developer-developer ataupun kreator yang lain katakanlah game ataupun website dan lain sebagainya gitu itu kan namanya juga startup ini baru-baru booming dan biasanya hanya diketahui dari kalangan pemuda-pemuda gitu sedangkan orang-orang tua ya kita mau ngomong ya kayak usaha seperti itu ya oke karena tadi mas Zaid sudah menyenggol satu kata tentang startup jadi langsung saja kita masuk ke sesi materi utama kita nih jadi sebagai informasi ini mas Zaid ini salah satu CEO atau pendiri dari aplikasi namanya HeyAjib jadi mungkin yang pertama ini mas Zaid bisa apa ya bisa memperkenalkan terlebih dahulu ini apa sih HeyAjib itu dan seperti apa gambaran HeyAjib itu sendiri mongga mas Zaid oke sebelumnya saya klanifikasi dulu ya kalau menjadi post di Taiwan ya aslinya saya gak berani gitu tapi untuk meng-encourage ataupun mengajak semua orang orang Indonesia yang di Taiwan untuk maju bareng gitu kan kalau pada dasarnya kan saya membangun HeyAjib ini dulu memperhatikan orang-orang Indonesia itu di Taiwan sangat masif bahkan bisa dikatakan distribusi pekerja pertama dari Indonesia di luar negeri itu ya di Taiwan bisa dikatakan kalau ini data fix ya saya sudah klarifikasi ke media Indonesia yang ada di Taiwan itu jumlah orang Indonesia di Taiwan itu sekitar 360 ribu orang kalau saya dengar wah datanya sangat fantastis sekali bahkan bisa mencapai satu kabupaten ataupun kota besar gitu kan nah kenapa dalam kesehariannya mereka memakai jasa-jasa orang yang ada di luar katakanlah orang Taiwan ataupun orang Chinese seperti itu nah saya berpikir kenapa gak orang-orang Indonesia membuat aplikasi Indonesia untuk dibakai orang Indonesia di sana nah karena kan misal kita memakai produk Indonesia dan buatan Indonesia itu kan pasti akan menguntungkan dan disitu akan ada keuntungan ya setidaknya bangga kalau kita pakai aplikasi Indonesia terus kemudian kita juga ikut membangun yang dimiliki orang Indonesia gitu kan dan berdasarnya kalau kita memakai aplikasi Indonesia di luar negeri itu kan kita sedikit membangun paling tidak ya kalau kita ngomong makro ya berarti nanti akan ada perputaran ekonomi yang di dalam itu untuk Indonesia seperti itu jadi untuk sedikit membangun Indonesia itu sejarah untuk kenapa saya mau buat Hai Ajib sendiri gitu kalau penamaan Hai Ajib sendiri kalau saya mimpi sih mimpi oh ini sesuatu yang kalau makna daripada Ajib sendiri kan sesuatu hal yang bagus yang baik seperti itu mas jadi saya memakai nama Ajib sendiri nah kemudian untuk ada Hai di depan kata Ajib saya memilih kata Hai untuk menyapa sekaligus juga dalam sapaan itu kan ada filosofi setelahnya setelah itu entah itu komunikasi ataupun edukasi yang mengikuti di belakangnya jadi Hai Ajib ya cita-cita saya untuk bisa mengedukasi mengkomunikasikan advokasi juga iya ya sesuatu hal yang tujuannya sampai hal dan mendapatkan kata Ajib seperti itu mas nah secara teknis Hai Ajib sendiri adalah aplikasi yang sedang dalam masa pengembangan yang berguna untuk mengakomodir keperluan-keperluan orang Indonesia yang ada di Taiwan seperti itu mas kalau yang di awal sendiri saya memilih untuk pengantaran makanan nah kemarin sempat kita trial ya kita belum launching sama sekali kita baru trial bersama teman-teman yang di Kauksyung bagaimana respon masyarakat terus juga bagaimana market acquisition-nya kayak gitu jadi oh ternyata saya baru dapat hasil oh ternyata aplikasi ini berguna gitu dan ada kemungkinan yang sangat dibutuhkan kalau misalnya kita dipilot projekan ke kota-kota yang lain ini kemungkinan berhasil gitu apalagi kalau memang bisa berkolaborasi dengan teman-teman perhubungan pelajar gitu kan dan kemungkinan kalau misalnya bisa dikolaborasikan bagaimana kita bisa saling menguntungkan dan juga saling berbagi terus juga kalau memang butuh apa namanya kita bisa membantu apa gitu ya kenapa tidak gitu kan karena ujung-ujung daripada kolaborasi ya saling bantu-membantu kan seperti itu mas itu sih secara teknisnya kalau ke depan itu kita akan berangkat sampai semua hal yang dibutuhkan orang-orang Indonesia tapi kita berangkat dari satu langkah untuk beribu langkah yang akan datang seperti itu mas ya terkait informasi dan sejarah motivasi kenapa mas Zaid membangun dari HICP ini kita sudah sampaikan dengan kiri ya dari mas Zaid nah kira-kira sampai saat ini mas Zaid apa namanya sudah berapa istilahnya berapa karyawan atau berapa anggota yang tergabung dalam HICP ini atau karyawannya bagaimana kalau disini sih saya saya membahasakan bukan karyawan tapi lebih ke partner partner dalam pekerja kayak gitu karena kan saya sendiri hanyalah apa gitu kan maksudnya saya belum siapa dan bukan siapa siapa saya hanya penginisiasi HICP sendiri yang kemudian yang membutuhkan uluran tangan teman-teman untuk menjalankannya ya teman-teman dari ini pelajar untuk yang di awal kan kita pengantaran makanan jadi teman-teman pelajar untuk mengantarkan makanan ataupun barangnya nah kemarin kita sempat kolaborasi dengan JPK pengantaran kardus di JPK dan kemudian pengantaran uang kalau memang nanti masyarakat punya trust kepada kita untuk mengirimkan uang mereka ke JPK seperti itu nah kalau dari jumlah karyawan sendiri jumlah partner sendiri kemarin sekitar 10 orang yang terdata di aplikasi adminnya gitu kita kita recap nah cuma itu kan semua partner partner dalam arti untuk drivernya sedangkan partner untuk tokonya kita sudah punya lebih dari 13 ya sekitaran 13 sampai 20 gitu kan karena kan sebelum partner itu kita ataupun kita kita naikkan kita kan sortir dulu apakah pengisian dokumen daripada toko-toko ataupun partner itu sudah lengkap atau belum gitu jadi kita sortir dulu nah kalau yang sudah sudah benar-benar fix bisa jalan itu sekitar 13 13 toko yang ada di Kaohsiung seperti itu mas dan untuk informasi saja mungkin ini kita rencananya mau merambah ke Taichung tapi sementara ini yang benar-benar datanya sudah ada dan sudah jalan itu di Kaohsiung daerah perkotaan Kaohsiung Main Station dan sekitarnya seperti itu oke jadi kan ada dua aspek ada dua bagian pertama dari teman-teman yang bergugas di pengantarnya atau drivernya kemudian di aspek di bagian partner penjual atau warung makan dan sebagainya nah dua aspek ini itu ketika mau bergabung itu sistemnya bagaimana mas atau kayak yang bisa daftar secara langsung di aplikasinya atau untuk sementara ini mengubungi mas atau bagaimana dari dua aspek yang berbeda ini terus apa persatatan tertentu kalau dulu ya mas untuk pertama kali saya berjalan saya mulai merilis aplikasi ini kan karena orang-orang tidak tahu apa itu Hai Ajib gitu kan dan trust di masyarakat yang belum ada gitu ya jadi saya door to door untuk kita kerjasama dengan partner pengiriman barang penyedia barang ataupun penyedia makanan itu kita door to door dan sosialisasi kita punya aplikasi aplikasi pengantaran makanan untuk orang-orang yang ada di Indonesia orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan seperti itu nah kita menjelaskan satu per satu bagaimana step dan langkahnya kemudian kita juga sampai mengawal mereka sampai akunya jadi dan fix seperti itu nah kalau yang untuk teman-teman ini pengantar makanan juga seperti itu ada yang saya datang satu per satu saya ajak kerjasama terus juga ada yang datang dengan sendirinya dalam arti kita cocok untuk dijadikan teman gitu loh nah maksudnya mereka butuh kita butuh mereka dan mereka juga butuh kita dalam arti kita ada sistem mereka tinggal menjalankan kenapa tidak karena kan disini kan sistemnya untuk pengantar makanan kan sistemnya freelance seperti itu jadi ini kan sedikit juga untuk memfleksibelkan jam kerjanya daripada partner driver seperti itu mas oh iya kalau kita sih lingkungan lingkungan kita ya di dalam lingkup teman-teman kita kita bilangnya kalau pengantar makanan ataupun pengantar barangnya kita sebut ajibmania kayak gitu jadi kerua ajibmania kayak gitu kan oh iya mas saya tadi lupa tanya di awal ini mas di aplikasinya ini web-based atau atau aplikasi-based namanya yang bisa di install di hp Android iOS atau saya masih di di website oh iya ini mas kan dulu kita kan masih bingung kita langsung launching mau ke aplikasi atau mau pakai website seperti itu nah karena kita baru-baru ini kan tahu teknologi PWA progressive web apps nah itu aplikasi yang bisa diakses melalui browser gitu jadi sementara ini kita menggunakan PWA teknologi PWA yang bisa diakses dengan website dengan browser seperti itu nah cuma karena kita sedang developing jadi dan kita lihat nih keuntungannya ataupun dampak dan ini ada resikonya gitu kan kita install menggunakan aplikasi ataupun kita pakai aplikasi ataupun kita pakai website jadi karena saat peluncuran PWA ini alhamdulillah berhasil dan teman-teman juga ada ya terkait error ataupun terkait juga kesusahan dalam mengakses aplikasi ini kan sudah jadi dinamis gitu maksudnya dinamisasi daripada startup nah dengan beberapa indikator kita nah dan cuma banyak catatan dimana mas ini bisa di install di HP gak gitu kan nah jadi oh kita beberapa satu bulan yang lalu kita mulai merambah untuk ke apps yang bisa yang nantinya bisa di install di Android seperti itu untuk yang iOS-nya mungkin di next time-nya mungkin beberapa waktu yang lalu eh beberapa waktu yang akan datang karena kan kita melihat juga orang-orang Indonesia yang diditaiwan itu kan penggunaan iOS-nya masih jarang kayak gitu pun ada bisa dihitung kayak gitu perbandingannya mungkin 7 banding 3 seperti itu orang Indonesia yang diditaiwan menggunakan iOS gitu ya kebanyakan kalangan-kalangan pelajar seperti itu untuk orang-orang yang pekerja ya paling Android kayak gitu jadi decision-nya kenapa kita nanti akan menuncurkan ke apps yang Android ya itu kita melakukan melaksanakan mini survey kepada para pengguna kita gitu jadi untuk apps-nya kita jadi sebagai kesimpulannya kita sekarang paketnya PWA cuma kita sedang progress untuk launching ke apps-nya seperti itu mas ya ya kemudian nih mas untuk sistem pembayarannya saat ini gimana ya ya gimana mas bisa pembayarannya apa kalau di itu kan ada apa ya Gopay ada OVO atau pembayaran masih di-transfer atau pembayarnya langsung nanti ketika driver-nya datang ke pembeli kalau kita sementara ini untuk trial ini kita pembayarnya pakai yang cash gitu jadi kalau teknisnya misalnya ada orderan gitu ya jadi nanti driver yang menalangi makanan kemudian driver membayar makanan ataupun pesanannya si ini customer kemudian makanan diantarkan baru nanti si customer itu membayar kepada driver seperti itu plus sekaligus juga on cost pengirimannya seperti itu itu untuk model yang pertama gitu nah untuk model yang kedua karena kan kita pasti akan berkolaborasi dengan beberapa instansi ataupun mungkin organisasi gitu ya jadi kita sedang menyiapkan disitu akan ada sistem agen kayak gitu jadi nanti teknisnya akan ada agen yang menjalankan startup ini ataupun aplikasi iajib ini di beberapa titik gitu jadi nanti yang sebagai tenaga adminnya si agen ini nah perputaran teknis atau perputaran keuangannya itu nanti akan ada akan misalnya ada orderan si driver mengantarkan makanan mengambil makanan dan mengantarkannya kemudian si customer memberikan ongkos dan sekaligus harga makanannya total pesanannya seperti itu nah kemudian nanti si driver akan mengembalikan ataupun membayarkan uang daripada uang si customer itu untuk ke si agen nah kemudian sistem sistem untuk pencairan uangnya itu nanti toko akan mengklik pencairan uang disitu kan ada menu pencairan uang gitu pun di driver ataupun di toko itu ada menu pencairan uang nah semisal nanti mencukupi minimal pencairan uang itu nanti bisa dicairkan seperti itu mas jadi itu yang model kedua ketika nanti kita sudah akan kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi nah kita kita juga sedang godok sistem tersebut apakah cocok ataupun tidak nah selama ini yang sudah kita jalankan seperti itu jadi direct uang dari driver dibayarkan untuk pesanannya kemudian uang yang dari customer langsung dibayarkan totalnya ke drivernya plus juga angkos kirimnya seperti itu mas di aplikasi ini ada keterbatasan gak mas maksudnya jarak jarak maksimal bisa pengiriman atau tidak terbatasan biasanya kalau saya tahu saya di aplikasi kita kan ada kalau gak salah 25 km ya patas maksimal kalau di high age ini gimana apa bisa seluasnya atau ada patasan tertentu kalau di high age sendiri saya setting untuk maksimal user bisa melihat menu daripada toko kan jadi sistemnya nanti toko yang kelihatan itu masih dalam capupan GPS daripada si HPC customer itu di lingkaran 10 km seperti itu jadi kan gak terlalu jauh daripada toko tersebut jadi ketika mau mengantarkan makanannya pun gak terlalu lama seperti itu karena kan kalau kita melihat sendiri di Taiwan itu kan lampu merah itu kan sangat banyak nah 10 meter aja kadang ada lampu merah lagi kan gitu jadi kita meminimalisir kalau-kalau pesanannya itu sudah dingin ataupun barangnya itu sudah gak enak jadi kan paling tidak ya mungkin paling bagusnya itu di sekitar 10 km jadi makanan tidak basi dan komen hal yang bagus itu di antara titik 0 sampai 10 km jadi ketika sudah melebihi itu di aplikasi si customer gak akan melihat menu daripada toko-toko tersebut yang di luar dari capupan 10 km si hp tersebut ya berarti kan berhubungan dengan ini berhubungan dengan dengan jarak atau jauh dekatnya itu kan berarti berhubungan dengan dimana lokasi rumah makan itu berada kalau setahu saya itu kan rumah makan paling banyak itu kan di consumer station ya di kota nya gitu kan sedangkan apa namanya apa ya yang saya ketahui tidak cukup banyak untuk makanan-makanan Indonesia yang ada di di kota dan bisa jadi targetnya adalah kenapa mau membeli via via kojek atau via jasa pengiriman kan karena lokasinya jauh mungkin jauh dari KMS dan sebagainya nah jadinya ini apakah khusus makanan yang bisa di order ini khusus makan-makanan Indonesia saja ataukah sudah merambah ke makanan-makanan yang lain kalau terkait ini ya mas pemikiran orang kan pesan karena caranya jauh itu ya nah kita juga sudah ini sih mas sudah sudah berjalannya waktu itu kita sudah sudah diskusi terkait hal itu gitu tapi di akhir kita ketemu dengan hal ini bahkan di daerah kecil pun sekarang sudah menjamur tokoh-tokoh Indonesia kayak gitu katakanlah di atas daripada cengsyu itu itu kan ada ada kayak distrik gitu ya distrik itu disitu ada sekitar tiga toko kayak gitu nah berarti kan hampir semua hampir semua cakupan di kausung sendiri itu ada tokoh-tokoh Indonesia kayak gitu jadi biar biar efisiensinya bagus gitu ya jadi kita ambil 10 km nah untuk itu makanya kita ambil 10 km nah untuk pertanyaan tadi ya mas mohon ma ya ini apakah masih terbatas untuk toko atau warga Indonesia saja kah atau sudah ada dari yang lain mungkin toko lokal gitu dari awal kita sih pengen ini mas apa namanya kalau kita ngomong bisnis ya semua kemungkinan kita kita pakai ya katakanlah kita pasang toko Vietnam kita pasang toko Malaysia kita pasang toko orang Timur Tengah seperti itu kalau kita ngomong bisnis bisa mas gitu cuma karena apa yang sudah saya katakan tadi dimana Hai Ajib sendiri itu berangkat untuk nilai berangkat dari nilai sosial dan untuk sosial seperti itu dari Indonesia untuk Indonesia dan mengajak orang-orang Indonesia gitu kedepannya juga kalau memang saya masih pegang Hai Ajib sendiri ya sebisa mungkin hanya toko-toko Indonesia yang saya ajak untuk berkabung sebagai partner daripada toko yang saya masukkan ke aplikasi seperti itu mas nah saya juga aslinya sangat melirik hal itu kenapa karena kalau misalnya kita bisa bersatu dan orang-orang Indonesia mau dengan regulasi seperti itu hanya toko-toko Indonesia yang ada di aplikasi berarti kan nanti akan menjadi aplikasi yang eksklusif dalam arti hanya Indonesia-Indonesia saja ataupun hanya menu-menu Indonesia saja yang ada di situ dimana nanti pun orang Taiwan orang lokal ataupun orang-orang di orang-orang luar negeri yang ada luar orang luar ya yang ada di Taiwan itu pasti akan melirik Hai Ajib sendiri itu itu sih kalau pemikiran saya gitu jadi ya bukan bermaksud eksklusif tapi ada kemungkinan untuk bisa jadi eksklusif seperti itu mas ya padahal pada dasarnya kita berangkatnya untuk sosial kepada sosial jadi terkait ya tadi toko-toko yang hanya di Indonesia tadi saya terlintas di benar bahwa ini kan khusus untuk toko-toko atau warung Indonesia yang sudah ada ada kemungkinan enggak misalkan sebagai ini ya pelajar mahasiswa selain kuliah terus berinisiasi membuka bisnis membuka misalkan catering atau membuat apa membuat makanan kecil atau makanan ringan makan hasil Indonesia itu memungkinkan tidak misalkan buka buka akun di Hai Ajib sebagai penjual ataukah memang Hai Ajib ini khusus untuk memang warung sudah eksistik sudah ada kalau cita-cita saya justru malah mengarah ke sana mas sayangnya untuk kita bisa meraih trust daripada orang-orang teman-teman mahasiswa untuk membuka toko itu kan di awal kan pasti sangat berat mungkin kita mencontohkan dulu oh ini tokonya berhasil toko yang sudah eksis saja di aplikasi bisa berhasil kenapa toko-toko yang baru saja hadir kenapa tidak pada dasarnya kalau di aplikasi tinggal nanti rating ataupun nanti pengemasan di desain grafis yang ada di aplikasi tersebut supaya orang-orang bisa melihat dan melirik toko ataupun toko-toko yang bahasanya belum ada toko yang tidak ada bangunannya sama sekali kalau target kita salah justru kita pengen pengen mengajak kerja sama mahasiswa-mahasiswa yang punya katanya bisnis catering itu kan itu kan tidak ada tokonya nah kita pengen mengajak mereka untuk bisa membuat toko di aplikasi terus kemudian kalau memang teman-teman daripada teman itu yang punya waktu longgar untuk mengantarkan nah itu sekalian mengantarkan kan why not gitu kan ya pada dasarnya kita malah justru mengarahnya ke sana terkait juga regulasi kemarin juga saya sebelum berangkat sampai ke sana saya diskusi sama temenku temen Taiwan yang ada di temen Taiwan yang bisa bahasa Indonesia itu bilangnya hati-hati terkait sistem seperti itu mas karena kan mahasiswa itu kan hanya kontraknya hanya kuliah gitu ya nah jadi sekedar berarti-hati saja nah kemudian saya melontarkan pertanyaan kalau misal mahasiswa mahasiswa disitu kan punya kartu kerja nah kemudian kita yang mempekerjakan mereka kenapa tidak apakah itu salah gitu kan nah sampai di akhir ya temenku ya masih bingung gitu menjawabnya ya mungkin untuk sementara karena kita belum besar dimana kita belum dilirik sama pemerintah Taiwan ya jadi it's okay gitu loh ke depan juga kita bahkan malah target kita pengen menggandeng temen-temen ataupun orang-orang lokal untuk bisa pekerja sama dengan kita gitu ya dalam arti kalau dari segi sistem sih ya harus seperti ini gitu tapi kalau dari katakanlah nanti sebagai investor ataupun nanti sebagai kolaborator yang ada di sana kenapa tidak seperti itu ya jadi sebenarnya saya tangkap terkait apa ya fitur atau aplikasi atau penambahan mode sebenarnya itu kan bisa semestif bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan apa ya sesuai dengan perkembangan jadi masyarakat ini lebih mungkin perlahan step by step dulu jadi penambahan sistem tidak harus langsung banyak tapi step by step sudah kebutuhan tadi setelah kita membahas tentang teknis dari aplikasi HIAC sekarang kita akan bergeser tentang lingkungan tadi saya sempat disinggung tentang sebuah regulasi atau peraturan ini juga hal yang sangat menarik apalagi di tema kita adalah menjadi bos di negeri formosa artinya di negeri orang mungkin kalau kita membuka bisnis di negeri sendiri bisa jadi bisa jadi mungkin sedikit lebih mudah saya tidak bilang mudah tapi mungkin sedikit lebih mudah karena di negeri kita sendiri kita bisa tanya kita bisa dan informasi dan kita sebagai punya KTP pemegang warga Indonesia tapi ini ketika kita membuka bisnis membuka usaha di negeri orang nah ini masalah gimana pengalamannya perluka sebuah izin khusus regulasi khusus untuk membuka usaha ketika kita berada di luar negeri khususnya di Taiwan kalau setahu saya ya mas sepengalaman saya juga diskusi dengan beberapa investor yang ada di Taiwan untuk membuka usaha yang formal yang resmi dan diakui pemerintah Taiwan ya itu harus berizin resmi legal formalnya ada cuma pajak daripada orang luar yang punya perusahaan itu mereka harus menyetorkan pajak sekitar 3 juta 3 juta entah itu transaksi dan berarti ada perputaran uang disana 3 juta NT seperti itu nah itu setahu saya dan tapi untuk yang kecil-kecilan katakanlah toko Indonesia itu setahu saya gak ada legal formalnya pun ada yang mereka paling bayar pajaknya pajak listrik sama bangunannya seperti itu mas kalau setahu saya gitu ya untuk untuk menjadi owner daripada perusahaan dan kita mendirikan orang luar mendirikan perusahaan di Taiwan sendiri sempat saya diskusi dengan ini founder daripada Idusuara saya bertemu dengan beliau di Tainan nah itu beliau ngomongnya kalau orang luar untuk mendirikan perusahaan yang punya legal formal di Taiwan itu aslinya susah ya paling mentok ya butuh waktu yang sangat lama seperti itu bisa tapi susah gitu kan nah hal yang paling cepat cepat adalah saling akuisisi kayak gitu katakanlah di Taiwan sudah ada perusahaan luar yang berdiri katakanlah namanya A gitu kan nah sedangkan Hai Ajib ini sendiri sudah berdiri dalam lingkup setaranya tapi belum ber legal formal kayak gitu nah disitu tinggal kerjasamanya akuisisi mengakuisisi gitu jadi Hai Ajib mengakuisisi perusahaan A dan perusahaan mengakuisisi startup Hai Ajib kayak gitu nah jadi perusahaan A memiliki Hai Ajib dan Hai Ajib memiliki perusahaan A jadi di legal formalnya di atas namakan perusahaan A seperti itu itu yang paling cepat jadi itu semacam ada sistem kalau di Indonesia ada CV ada 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 PT gitu atau beda lagi di sistem di Taiwan kalau di Taiwan sepertinya ada mas cuma saya belum sampai sejauh sana sih mas jadi kan kalau kalau mungkin orang luar ya mungkin orang luar itu hanya bisa mendirikannya sebuah PT mungkin ya hal-hal yang sudah besar gitu lah jadi kayak usaha-usaha yang sudah legal formal besar baru nanti mereka dikasih legal formal ataupun izin usahanya kayak gitu nah jadi kan kalau misal kalau nggak besar kenapa mereka mau gitu kan jadi karena pada pada akhirnya mereka akan dikasih visa khusus untuk si ownernya atau CEO daripada sebuah perusahaan untuk bisa tinggal di Taiwan nah itu namanya visa kerja kayak gitu ya benar sekali ya nanti tetang kait dengan regulasi-regulasi yang sedikit diserinkan oleh Mas Zaid Mas Zaid di awal tadi disampaikan ya kalau bahwa HICP ini kan mulainya kan sekitar sebelum adanya pandemik ini nah sedangkan ada di pandemik ini suatu hal yang tidak bisa dipredisi tidak bisa direncanakan dan semua orang tidak tahu dan dampaknya dampaknya kan semua hari ini dapat entah pendidikan sektor pemerintahan sektor sosial budaya semuanya dapat dan tidak hanya di satu negara tapi seluruh dunia hal yang tidak bisa dipredisi nah dari Mas Zaid ini sebagai owner apakah ada dampak atau atau ada apa ya efek terkait pandemi yang terjadi di dunia ini terkait bisnisnya Mas Zaid jalan di saat ini jujur ya Mas kalau saya sendiri sih memulai trial daripada Hai Ajib ini sudah mulai daripada pandemi pas pandemi sedang panas-panasnya di Taiwan gitu ya jadi kalau dari segi fluktuatif orderan atau fluktuatif pemakaian aplikasi itu kurang begitu berdampak karena kan kita mulainya di ini sedang masa-masa krisisnya di Taiwan gitu cuma kalau kita sih merilis aplikasinya baru bulan Maret atau sekitar Mei gitu kan kita kita rancang tapi kita rancang aplikasinya ini sejak 2018 jadi kan saya berawal berawal dari sebuah gagasan dan ide kemudian saya brainstorming kan dengan teman-teman yang ada di sana terus juga para pekerja yang ada di sana karena kan saya aktif di organisasi PCI NU nah kemudian saya tanya-tanya Mas kalau aplikasi ini sih kira-kira butuh gak sih ataupun Mas butuh hal-hal yang seperti ini gak sih gitu kan saya melakukan mini-suhri dan mini-research terkait market acquisition ataupun kebutuhan marketnya di sana nah ternyata mereka butuh gitu kan ya ya kalau ide sih sebatas gagasan muncul di tahun 2018 nah sedangkan kita mulai eksekusinya dan melalui risetnya itu di 2019 dan mulai berani untuk membuat aplikasinya sejak 2020 kemudian di sekitaran bulan sekitaran bulan April atau Mei itu kita baru trial startup ini kemudian ya target kita sih mungkin kalau memang bisa kita launching di tahun 2021 ya alhamdulillah sekali gitu sebenarnya kita juga lihat respon daripada nanti teman-teman yang mau kolaborasi gitu apakah ada yang mau kolaborasi ataupun halo lo mohon maaf mas ya ya mas ada notifikasi di ini ada notifikasi di hp halo iya mas masuk suaranya masuk tapi gambarnya mas lihat nggak masuk oke oke ya sudah yang ini mau login ke server gitu oh iya iya jadi artinya tadi sebenarnya persiapannya ini sudah dari 2018 tapi kenapa tidak langsung karena ya tadi mas saya sudah menjelaskan bahwa persiapan-persiapan ini dilakukan secara matang entah survei dulu lokasi kemudian tanya-tanya dengan sekitar jadi harapannya yang saya tangkap adalah HACP ini bukan hanya sekedar mas Zahid yang ingin buat tapi mas Zahid buat karena memang kebutuhan dan tadi seringkala sampaikan bahwa untuk sosial juga seperti itu kemudian ini mas Zahid sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan-jawab hal pertanyaan mendasar yang yang selalu ditanyakan kepada para-para teman-teman yang ingin membuka bisnis adalah terkait pendanaan ini dari mas Zahid bagaimana apakah memang dari pemodalan sendiri atau kan hari awal sudah mencari investor untuk berkoplasi membuat aplikasinya ini atau seperti apa mas Zahid kalau saya sendiri kalau saya sendiri kan namanya saya bukan berbasis sebagai orang yang ataupun saya belum berpengalaman bahasanya nah itu saya semuanya dilakukan serampangan gitu nah saya saya ya survei untuk bisnis ini dan cerita terhadap relasi-relasi kalau misalnya saya buka bisnis ini apakah kamu mau join dan investasi ke saya terus juga saya bangun ini juga iya gitu dalam arti ya saya bangun ya saya juga serampangan gitu saya belum kadang saya persiapan sih ya persiapan saya tanya-tanya temanku ini gimana kamu mau join enggak gitu ataupun beberapa relasi-relasi yang punya bisnis yang serupa ataupun teman-teman yang punya aplikasi startup yang sudah jalan gitu nah cuma kan hal yang mendasar untuk bisa mendapatkan investor ya paling ya kalau saya sih saya dulu bermimpi-mimpi setelah aplikasi ini ini ramai dan kemudian trafficnya tinggi kemudian saya langsung deal dengan investor itu wah pasti saya nanti akan kaget gitu loh saya saya berpikirnya dulu itu hal yang sangat manis gitu loh saya setelah trafficnya tinggi saya langsung deal dengan investor ya saya pemikiran pemikiran saya saat itu ya langsung sependek itu gitu cuma saya resapi kembali ternyata hal yang paling mendasar daripada startup ya kalau bisa startup ini dibangun dengan teman-teman ataupun tim yang sudah ada biar biar keberjalanan startup ini bisa matang kayak gitu jadi teman-teman yang nanti berkecimpung di dalamnya itu supaya bisa menjadi tulang punggung daripada startup toh misalnya nanti dalam waktu dekat gak ada ini gak ada investor ya dijalankan dengan suka rela gitu loh jadi kan ketika memang sudah passion ataupun memang sudah menjadi bahan tanggap kita sehari-hari kita jalankan dengan tanpa komisi pun kan kita sudah enak gitu mas jadi sudah rela dan ikhlas seperti itu jadi untuk saat ini pun sampai sekarang ini Hai Ajib belum melakukan sama sekali deal-dealan dengan investor untuk ketemu dengan beberapa investor sudah ada sudah beberapa kali kita ketemu dengan investor cuma kita resapi dan kita diskusikan bareng tim dan memang mungkin sudah jadi rezeki kita dimana Hai Ajib sendiri belum bisa deal dengan investor kayak gitu nah tapi saya resapi kembali memang ini harus natural gitu kebesaran Hai Ajib itu harus natural supaya teman-teman yang berkecimpung disitu juga natural dalam bersikapnya pun saya ketika mereka nanti sudah mendapat investor dan teman-teman di Ajib bisa memutarkan ide-idenya di dalamnya ya harus natural kayak gitu dan nanti pun ketika mereka akan dewasa sudah dewasa kita juga dewasa seperti dalam menyikapi perihal-perihal yang ada kayak gitu ada satu statement yang menarik yaitu tadi dibangun dengan teman dibangun dengan teman sebagai tim gitu kan nah jadi gimana nih Mas Zaid melid atau mengkoordinir anggota teman-teman dari yang di grup yang untuk istilahnya menjaga profesionalitas terkadang kan ada nih batasan teman dan profesionalitas itu terkadang hal-hal yang yang sangat tipis yang kadang justru karena teman jadi tidak bisa profesionalitas menurut Mas Zaid bagaimana kalau saya sendiri karena kan ini masih bentuknya startup jadi teman-teman yang mau berkecimpung disitu saya ke depan saya sangat apresiasi sekali kepada mereka karena kan di awal kalau namanya startup ini kan kita mainnya valuasi jadi katakanlah startup ini sudah bernilai berapa nah kemudian saya untuk teman-teman yang sudah berkecimpung dan sudah berdarah-darah di aplikasi di startup ini ya saya pasti akan apresiasi mereka jadi di awal saya katakan itu kepada mereka jadi pun tanpa komisi yang bernilai di awal ya mereka ada yang berkemauan untuk berkomitmen di dalamnya kalau mereka tidak ada waktu dan tidak punya komitmen di dalamnya kalau memang ingin berkecimpung dan belajar bareng ya saya persilahkan gitu pun sampai sekarang kalau teman-teman masih pengen belajar dan walaupun itu hanya jadi toxic ya kalau saya sih kalau pengen belajar ya kenapa tidak pun jadi toxic ya asalkan kita bisa mengacak mereka ya kenapa tidak gitu kan yang penting yang penting environment ataupun ruangan bisnis kita itu selalu kita jaga dan kita selalu komunikasi seperti itu walaupun kalau saya saya sejujurnya sampai sekarang dan di akhir-akhir ini kita sedang menikmati masa-masa krisis gitu jadi kan namanya juga startup itu pasti ada naik turunnya fluktuasi daripada entah itu environmental ataupun ruangan bisnis ataupun keadaan-keadaan yang membuat sikap sikap dan mental yang teman-teman yang di itu turun gitu pun juga kalau memang bisa dikatakan teman-teman disana kurang begitu semangat jadi orderan semakin turun menipis gitu ya itu sudah menjadi dinamisasi gitu dinamita dinaminator daripada sebuah startup gitu jadi ya kita rasa bersama-sama gitu ya jadi gak kerasa kita udah beranggap 50 menit ngobrolnya mas Zahid dan kita akan masuk ke sesi tanya-tanya mas Zahid saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan pertama dari mas Darmawan Assalamualaikum mas Zahid ada dua pertanyaan mas Zahid yang pertama yang pertama target pasar target pasarnya apa-apa paham tentang aplikasi berbasis web yang kedua dari pelanggan dahulu atau penyewal dahulu strateginya dan semoga lancar terus ya mas usahanya amin 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 terima kasih pertanyaan dari mas Zahid Darmawan ini ini mas Zahid apa mas Darmawan ya menjawab pertanyaan yang pertama target pasarnya apa paham tentang aplikasi berbasis web kalau saya sih saya sendiri di startup ini saya paham dengan pasarnya kayak gitu jadi kita kan sempat saya katakan tadi saya riset pasar terlebih dahulu gitu kan kebutuhan daripada pasar ini bagaimana kayak gitu berapa persen keberhasilannya ke depan kayak gitu kan nah itu untuk yang pertama kenapa saya juga lama dalam apps ini dari 2018 muncul ide kemudian 2019 2019 sama sekali ya bagaimana kita mau jalankan seperti itu nah kemudian berlanjut ke yang nomor 2 cari pelanggan dahulu atau penjual dahulu strateginya kita seramangan mas modelnya karena kita masih startup gitu apa yang model marketing apapun yang sekiranya itu cocok itu kita lakukan kayak gitu karena kita belum tahu nih marketing yang seperti apa yang cocok untuk aplikasi kita terkait juga orang-orang yang di Indonesia bagaimana SDM-nya orang Indonesia yang ada di Taiwan bagaimana SDM-nya terus kemudian antusiasme kemudian juga kebutuhan pasar kan kayak gitu jadi kita serampangan dan kita coba semua yang kemungkinan itu ada benefitnya kepada startup gitu kalau kita belajar ini kan hal yang paling benefit yang sekiranya itu tidak menghabiskan tenaga dan itu membuat dampak yang sangat besar kayak gitu jadi ya di akhir kita serampangan seperti itu mas tapi pada detik awalnya kita mulainya promosi terlebih dahulu gitu jadi kita mohon doa restu di media sosial termasuk juga teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kita mau membuat aplikasi ini startup ini mohon doa restunya untuk bisa berhasil dan kalau memang bisa berguna mohon dipakai seperti itu ya berarti kita mencari penjual dulu ya mungkin ya nah baru kemudian kita mencari eh mencari pelanggan dulu baru kita mencari penjual kayak gitu tapi kalau gak ada penjual ya bagaimana akan ada pelanggan kan seperti itu ya benar sekali kita masuk ke dua pertanyaan sebelumnya mas Zaid di chat sebelumnya sudah saya simpan jadi dari dari mbak Isti mas gimana takut gak sih kalau udah berjuang sejauh itu udah sampai bikin aplikasi tapi nanti ternyata gak sesuai ekspetasi atau malah gagal gak banyak yang pakai gimana mas mencikapinya gimana mas Zaid kalau saya sendiri ya ketika memang toh berakhir di jalan untuk gagal gitu ya kalau saya sih ilhami oh kalau memang memang sudah jadi jalanku ya kenapa tidak gitu karena kan saya saya berangkat dari awal ya saya harus berani untuk gagal kayak gitu karena ya sebenarnya saya juga sudah sudah dari berangkat ke Taiwan sendiri saya sudah punya maksud tersendiri untuk perihal dalam bisnis startup gitu gak cuma startup Hai Ajib gitu kan jadi sampai gagal pun beberapa kali ya saya memang ilham itu oh memang ini jatah gagalku masih segitu gitu kan nah kalau memang di startup Hai Ajib ini memang masih menjadi jatah gagalku ya kenapa tidak gitu kan kalau memang gagal ya yang yang penting kalau misalnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya dan memang gak ada jalan lain untuk bisa berlanjut gitu ya dalam arti saya kalau dikatakan saya sudah koma dan saya sudah mau nazap gitu ya ya di titik itulah gitu saya baru akan berhenti gitu tapi kalau misalnya masih ada jalan untuk ditempuh kenapa tidak seperti itu jadi ya kalau saya bilang ya berdarah-darah sampai akhir gitu loh sampai di titik darah penghabisan gitu kan jadi ya semoga saja ini gak gak seperti itu tapi kan namanya juga takdir siapa yang tahu jadi saya sikapi saja dengan ya ikhlas hati seperti itu ya jadi memang semua hampir ya kalau kita lihat seorang-orang sukses seorang-orang bisnis sukses itu pasti kita bahkan tidak pernah mendengar mereka sukses kita mengambil kegagalan bahkan para pendiri-pendiri yang sukses pun itu kegagalannya itu sudah beberapa kali gitu kan jadi mumpung masih muda yaudah istilahnya itu jatah kegagalan ya kita habiskan aja di masa-masa muda ini kita trial-trial kita coba segala hal yang kiranya bisa kita lakukan dan bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak itu yang satu pohon yang perlu kita ini ya sehingga nanti di masa tuanya ya di masa tuanya ini kita tinggal menuai apa yang kita usahakan di masa-masa muda kita oke saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Hasan Assalamualaikum Mas Zaid kalau di Taiwan itu para PMI apakah sudah familiar dengan vintage apakah ke depan nanti HICI akan bekerja bekerja sama dengan salah satu vintage supaya pembayaran bisa instan sesuai yang tadi kita bahas tentang pembayaran bagaimana Mas Zaid kalau terkait vintage saya kurang begitu tahu kalau orang-orang Indonesia itu sangat familiar dengan vintage atau tidak tapi setahu saya orang-orang itu belum tahu yang namanya uang digital kayak gitu karena kayak teman-teman belum tahu mungkin gopay terus kemudian juga yang lainnya gitu OVO itu mungkin sepengalaman saya berkecimpung dengan berkecimpung di HICI kemudian saya berinteraksi dengan mereka saya belum menemu mereka sudah sangat aware dengan vintage seperti itu cuma target kita sih juga sampai ke sana gitu karena kan supaya memudahkan untuk transaksi para pekerja yang ada di sana kayak gitu jadi tidak usah susah-susah mengeluarkan uang biar efisiensi aplikasi itu tinggi jadi kita mau memakai vintage entah itu kita kerjasama ataupun kita membuat sendiri seperti itu kalau kita melihat efisiensinya saja bagaimana efisiensi yang bisa dilakukan karena kan kalau kita ngomong bisnis yang penting ada keuntungan karena kan pada dasarnya kalau kita ngomong bisnis itu beda dengan kita berdagang ataupun kita berjualan kalau berbisnis kan targetnya kita keberlanjutan dan juga monopoli seperti itu kalau misal yang penting unsul untung sebanyak-banyaknya jadi kalau saya sendiri mau berbisnis jadi sebisa mungkin ini sustain sampai jangka waktu yang lama jadi entah itu kita kerjasama dengan vintage yang sudah ada ataupun kita membuatnya secara mandiri sesuai kebutuhan kita lihat situasi kondisi seperti itu saja ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Zaid sebelum kita tutup Mas Zaid ini kan posisi sekarang sedang ada di Indonesia bagaimana Mas Zaid tetap bisa mengontrol bisa membuat HICP ini tetap stabil di Taiwan apakah Mas Zaid memberikan amanah ke teman-teman yang ada di Taiwan sini atau Mas Zaid tetap menjadi kodat utama memonitor dari Indonesia aslinya saya membebaskan teman-teman yang ada di sana di Taiwan sendiri teman-teman Ajib Mania dan beberapa admin itu untuk mungkin lebih ke inisiatif dalam pekerja jadi mereka berinisiatif sendiri dalam pekerja entah itu membuat apa entah itu melakukan hal apa jadi saya tidak memberikan batasan-batasan bahwa saya yang mengkoordinir ini seperti ini seperti ini cuma untuk pendirian startup ini saya punya kewenangan dan saya punya cita-cita seperti ini jadi masalah sistem dan masalah ini masalah terkait juga lingkungan startup saya punya ide sendiri cuma untuk gerak-gerak teman-teman yang ada di sana saya bebaskan sebebas mungkin supaya teman-teman bergeraknya secara luasa seperti itu nah kalau untuk komunikasi dengan mereka supaya berjalannya semakin semakin bagus saya kasih kebebasan saya kasih apresiasi dan kalau memang mungkin mereka mau bergerak seperti apapun saya silakan asalkan itu masih membuat citra daripada startup ini bagus untuk memaintainnya saya tinggal komunikasi dengan beberapa tim yang ada di sana kita pengen membuka cabang di Taichung rencana kita pengen kolaborasi dengan BCIN Taichung termasuk juga kita sedang menggodok makanya saya dari awal bilang kita sedang menggodok sistem beragen seperti itu jadi nanti akan seperti apa mungkin tinggal nanti kalau memang ada kesempatan main ke Taichung bagaimana apakah sudah dengar Hayajib atau belum ya mungkin kita sedang mulai merambah ke sana kalau di Kaichung sendiri saya saya enggak ini mungkin BMI belum pada tahu Hayajib itu seperti apa yang taunya ojek pengantar makanan seperti itu jadi silahkan enggak apa-apa yang penting kita masih jalankan kita juga belum launching sama sekali artinya belum launching secara resmi saja penggunanya sudah banyak apalagi nanti secara official secara resmi di launching semoga semakin banyak teman-teman atau BMI yang menggunakan kira-kira ini pertanyaan dari saya mas kira-kira mas ada rencana lagi ke Taiwan kapan mas kalau paling cepat ya mas kalau saya tetap berusaha gitu ya berusaha saya mendaftar kuliah lagi gitu ya entah jalur apapun gitu ya saya paling cepat kan Februari nanti gitu nah cuma kalau paling lama saya enggak tahu kapan akan bisa kembali ya mungkin kalau memang Hayajib ini besar dan sudah punya legal formal ya saya bisa berangkat ke sana lagi seperti itu cuma sekarang ini ya paling saya komunikasi kepada teman-teman yang ada di sana dan sekalian menitip pesan kepada beberapa teman-teman ataupun orang Indonesia semuanya yang pengen pakai aplikasi Hayajib dibersilahkan dan kalau memang pengen berkolaborasi dan katakanlah pengen menjadi agen di sana saya sangat welcome sekali karena kan toh ini aplikasi saya buat untuk orang Indonesia untuk dicalankan di sana nah seenak mungkin bagaimana kolaborasinya jadi biar sama-sama enaknya kayak sistem kan sudah ada tinggal menjalankan jadi nanti masukan-masukan seperti apa juga saya nanti insya Allah akan terima dan kita di tim akan godok biar nanti evaluasi daripada masukan-masukan itu kita perbaiki seperti itu jadi teman-teman ya tadi dari awal tadi kita sudah berbicara terkait bagaimana mas Zaid tidak membuat bisnis secara teknis mas Zaid mengenai ajib di akhir statement ini saya ingin mas Zaid memberikan motivasi memberikan pencerahan kepada teman-teman yang sebenarnya itu punya niat atau punya ide yang sangat biasa membuat bisnis tapi takut jadi di closing statement mas Zaid bisa memberikan saran suggestion ataupun motivasi teman-teman untuk mencurahkan idenya dan jangan takut memulai bisnis ini ya mungkin kalau saya sih berangkat dari social value jadi saya sedikit banyak tidak takut ketika saya mau melangkah ke bisnis kayak gitu karena kan disitu ada orang yang bisa kita tolong dan kemudian semisal kita gak dapat keuntungan sama sekali ya disitu kita sudah dapat untung pahala kan seperti itu jadi semisal kita gak dapat materi ya kita dapat pahala terus juga paling tidak kita dapat terima kasih kayak gitu jadi kita ya mentok-mentok semisal kita berusaha dan mengulai bisnis ya yang penting kita kenikmatan dalam diri saja seperti itu jadi tidak usah kita mentargetkan hal-hal yang besar seperti itu yang penting kalau pemikiran saya selagi masih muda ya saya pengen menghabiskan catah gagal saya seperti yang dikatakan mas Fauzi tadi selagi masih muda saya pengen menghabiskan catah gagal kemudian mumpung masih muda kenapa tidak gitu pun kita memang pada dasarnya kita lahir tidak punya apa-apa seperti itu jadi kalau misal kita pun masih muda kita tidak punya apa-apa kenapa tidak gitu kan kan kita masih punya tenaga dan masih punya badan yang sehat untuk berinovasi lagi seperti itu apalagi kita dilahir di dalam era generasi milenial kan gitu wah ini kan sudah masuk generasi Z wah kita kan berarti cuma satu langkah satu langkah di belakang generasi generasi jadi kenapa tidak kita memanfaatkan inovasi inovasi yang itu potensial untuk kita kerjakan seperti itu nah itu kita melakukan membuat bisnis startup yang kecil-kecil yang penting nanti disitu ada traffic seperti itu gitu kan jadi mumpung masih muda seperti itu ya supaya biasa jadi satu poin yang sangat mengena bagi saya adalah di niat awal jadi kalau niat awal kita tidak hanya sekedar bisnis sekedar mencari uang tapi niat awal kita dibungi dengan niat sosial membantu orang jadi ketika kita berhasil membantu orang itu jadi ada rasa kebanggaan jadi meskipun masih proses berjalan belum berhasil tapi ketika niat awal kita membantu orang dan itu bisa berhasil justru itu yang nilai value kita yang ada rasa kebanggaan itu saya sangat apresiasi dari niat awal Mas Zahid dan semoga apa cita-cita Mas Zahid kedepannya bisa dilancarkan semua usaha bisnisnya dan semoga bisa mudah nanti kembali lagi ke Taiwan saya ucapkan terima kasih Mas Zahid atas waktu satu jam lebih kita diskusi tentang Buka Bisnis semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman tidak hanya di Taiwan juga di Indonesia seluruh dunia teman-teman Indonesia untuk seluruh perkaryan semoga apa-apa yang disampaikan dari Mas Zahid menjadi bermanfaat jadi nanti ada mas Zahid mas Zahid baru yang ada HAC baru di pedebaran di seluruh dunia sehingga kontribusi kita sebagai mahasiswa Indonesia sesuai dengan apa yang kita bisa sesuai dengan apa yang kita mampu dan pada akhirnya kita semoga bisa bermanfaat bagi orang lain mungkin itu saja untuk diskusi malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa Mas Zahid bersama PPI Koshun saya selaku narasumber meminta maaf salah-salah kata sekali lagi terima kasih Mas Zahid saya akhiri bila itu Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh terima kasih banyak Mas Zahid Terima kasih